Halo guys kembali lagi bersama saya di channel ini dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk menambahkan gambar atau foto di Word menggunakan HP Android teman-teman Oke langsung saja kita ke tutorialnya hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu teman-teman menyiapkan dulu dokumen Microsoft Office Wordnya yang akan teman-teman masukkan foto kemudian yang kedua teman-teman menyiapkan foto bisa teman-teman download dari Google atau teman-teman siapkan sendiri nah saya sudah menyiapkan kedua dokumen tersebut Oke langsung saja kita buka dokumen yang akan kita masukkan fotonya nah ini adalah dokumen yang akan saya masukkan foto jadi saya punya satu contoh CV nah CV ini akan saya masukkan fotonya bagaimana caranya yang pertama yang harus teman-teman lakukan teman-teman arahkan dulu kursornya terserah mau dimana saya misalkan di bawah saja ya teman-teman nah seperti ini setelah itu teman-teman klik sisipkan kemudian teman-teman klik tanda tambah yang ada panahnya ini nah kemudian teman-teman pilih foto jika sudah teman-teman silahkan lihat fotonya dimana nah ini adalah foto yang akan saya gunakan kita masukkan kita klik nah jika akan teman-teman ubah misalnya akan teman-teman potong terlebih dahulu teman-teman teman-teman pilih pangkas ini ya atau teman-teman putar pilih putar posisi jika sudah sesuai teman-teman klik selesai teman-teman bisa lihat tampilannya masih seperti ini ya akan kita ubah agar posisinya bisa lebih rapih caranya ya teman-teman pilih gambarnya setelah itu teman-teman tekan atur ini kemudian teman-teman pilih pilih bungkus teks kemudian teman-teman pilih di depan teks nah dia sudah tidak mengganggu posisi teksnya tetapi ini belum rapih tinggal kita rapikan kita kecilkan terlebih dahulu nah teman-teman bisa sesuaikan mau ukuran 3x4 4x6 bisa tinggal teman-teman sesuaikan saja posisi dengan kolom yang sudah disediakan oke lagi oke ini kita tarik sedikit nah sudah berhasil teman-teman kita memasukkan gambar di dokumen word kita menggunakan hp android mungkin sekian teman-teman video tutorial kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat terima kasih